Intro Halo teman-teman Markya Pada video kali ini kita akan membuat rak buku dari bahan kayu pinus Kayu pinus yang kita gunakan berukuran 150 x 30 cm Dan rak buku ini terdiri dari 4 bagian yang nantinya akan digabung menjadi satu Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan bahan untuk rangka utama rak buku Terima kasih telah menonton! Disini saya sedang menyiapkan potongan kayu untuk sekat bagian dalam rak buku Dimensi sekatnya berukuran 30 x 46 cm Sebanyak 5 buah potongan untuk sekat setiap panelnya Setelah itu saya lakukan pengamplasan pada semua material yang sudah kita potong tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya lakukan pengamplasan secara merata ke semua bagian Jadi supaya hasilnya halus Terima kasih telah menonton! 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 memakan amplas dengan grid 240 ya supaya hasilnya halus dan porinya tertutup rapat selamat menikmati setelah semua material kita lakukan pengamplasan langkah selanjutnya adalah proses pewarnaan bahan yang saya gunakan disini adalah berbahan dasar air atau water base dan yang sedang saya aplikasikan ini adalah pewarna kayu dengan jenis warna atau seri warna salak Brown di sini saya hanya memberikan satu lapis ya sesuai permintaan dari customer agar warnanya tidak terlalu tua jadi kalau teman-teman ingin mencapai warna yang lebih tua jadi bisa berapa kali lapis semakin banyak akan semakin tua warnanya jadi bebas selamat menikmati ini hasilnya untuk kewarnaan sama dengan yang tadi bahan untuk bodi raknya ini adalah untuk sekatnya kita lakukan hal yang sama ya satu lapis juga jadi biar tidak belang selamat menikmati selamat menikmati setelah proses perwarnaan selesai kita lakukan adalah melakukan pengaplikasian top code dan untuk teman-teman jangan lupa untuk setiap pengaplikasian lapis berikutnya melakukanlah pengamplasan dengan menggunakan amplas dengan grid 400-600 supaya hasilnya lebih halus pori-pori ini juga tertutup jadi hasil finishingnya juga lebih maksimal disini saya menggunakan kuas biasa ya hairbrush yang saya bungkus dengan kain kaos maksud dan tujuannya adalah supaya hasil finishing lebih halus dan merata teman-teman bisa menggunakan alat lain seperti spon brush atau mungkin dengan spray gun jadi pilihan bebas tergantung kebiasaan masing-masing dan lakukanlah dengan secara merata teliti dan sabar supaya mencapai hasil yang maksimal jenis top code yang saya gunakan adalah clear glow sesuai permintaan dari customer selamat menikmati mungkin teman-teman bertanya ya kenapa ini di finishing dulu sebelum dirakit ya karena kita akan melakukan perakitan di lokasi nah ini hasilnya setelah kita lakukan finishing dengan top code glossy teman-teman bisa lihat hasilnya nah ini saya sudah di lokasi customer jadi kita lakukan settingan per panel kita buat ada empat panel dengan ukuran 1,5 m x 1,5 m jadi nanti kita gabung total keseluruhan dimensinya akan menjadi 3 m x 3 m hal ini dilakukan karena mengingat kondisi di lokasi yang tidak memungkinkan membuat dalam ukuran 3 m x 3 m langsung dari workshop selamat menikmati 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 selamat menikmati